Cara menjaga daerah kewanitaan adalah hal yang harus diberi perhatian khusus supaya tidak salah dan dapat merugikan diri sendiri. Nah untuk para bunda dan sista, jangan khawatir karena di sini saya punya tipsnya. Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan moral dan kewanitaan juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghindari kumam dan bakteri akibat iritasi berkembang biak. Menjaga kebersihan seperti menganti celana dalam sehari dua kali, dan pada saat menstruasi setidaknya menganti pembalut empat sampai lima kali dalam sehari. Tips sehat menjaga dan merawat daerah kewanitaan Jangan memakai sabun Mungkin Anda merasa risih dengan bau dan kewanitaan Anda, oleh karena itu pasti akan memilih menggunakan sabun untuk membersihkannya. Padahal cara itu merupakan cara yang salah karena sabun mengandung bahan kimia yang dapat merusak PHO dan kewanitaan. Oleh karena itu jangan menggunakan sabun saat membersihkannya. Jangan memakai parfum Sama seperti pemakaian sabun yang dilarang untuk daerah olden kewanitaan Anda, dengan memakai parfum yang menyemprotkannya pada olden kewanitaan akan merusak kandungan PH di dalamnya karena parfum mengandung alkohol. Menggunakan celana dalam yang terbuat dari katun Bahan katun merupakan bahan yang mudah menyerap keringat jika dibandingkan dengan bahan lainnya. Katun juga akan mencegah infeksi jamuri yang terjadi karena lembab. Untuk itu sangat disarankan bagi para bunda dan sista untuk memakai celana dalam dari bahan katun. Mencukur rambut kemaluan Rambut kemaluan yang lebat bahkan terlalu lebat akan menjadi sarang bertumbuhnya bakteri dan jamuri yang akan menciptakan infeksi pada daerah kewanitaan. Maka, rajin-rajinlah untuk mencukur rambut kemaluan. Memakai pakaian celana yang longgar Menggunakan pakaian atau celana yang ketat akan menyebabkan daerah kewanitaan menjadi semakin lembab. Hal itu mengakibatkan jamur dan bakteri akan mudah tumbuh dan akan menimbulkan infeksi dan ruam. Minum banyak air putih Meminum banyak air putih dapat membantu kesehatan olden kewanitaan Anda karena air akan banyak membuang bakteri yang dikeluarkan dalam bentuk urine. Nah itu tadi bunda dan sista, sedikit informasi yang dapat saya berikan mengenai tips merawat daerah kewanitaan. Semoga bermanfaat dan membantu ya.